Halo guys, gue Bulut dan iya setelah memainkan berbagai macam game mau itu MOBA, FPS, Battle Royale, Sport atau Card Game dan sebagainya ada satu hal yang gak bisa terlepas dari sebuah game yap bener, Battle Pass gue yang ngerti kenapa kebanyakan game online sekarang bisa dipastikan memiliki Battle Pass ya adalah beberapa game yang tidak ada Battle Pass-nya tapi cuma diganti namanya doang kayak misalnya Mobile Legends yang diganti Starlight terus ada juga hoang kayak Starlight yang diganti dengan Nameless Honor pada FC Mobile atau yang dulunya Viva Mobile disebut juga Star Pass jadi mari kita bahas sedikit dari mana Battle Pass ini pertama kali ada pada sebuah game Battle Pass pertama kali dikenalkan oleh Dota 2 pada tahun 2013 pada saat The International 2013 berlangsung The International pertama tapi Battle Pass pada tahun tersebut berbeda dengan Battle Pass Dota 2 pada tahun 2016 ke atas karena dulu Battle Pass Dota 2 disebut Compendium ya komendium kok gak salah pembacaannya dengan mekanisme yang mirip tapi menerapkan chapter pada setiap level yang akan diraih dan juga Battle Pass Dota 2 beda dengan game lainnya yang dimana Battle Pass Dota 2 akan hadir setiap 1 tahun sekali atau pada saat diinternasional doang tapi sedangkan kebanyakan game online sekarang selalu update setiap bulan atau setiap mereka mereset season oh iya kenapa banyak game online merupakan hal seperti itu dikarenakan meskipun Dota 2 adalah game pertama yang membuat Battle Pass tapi sebenernya yang mempopulerkan Battle Pass adalah Fortnite game Metroid besutan epic yang rilis di tahun 2017 selama lalu menjadikan Battle Pass sebagai fitur baru pada saat season kedua dari game ini dimulai Battle Pass ini cukup murah hanya dengan 7 dolar kalau gak salah kalian sudah bisa mendapatkan kosmetik, XP boost dan juga V-Bucksnya kembali bahkan dapat bonus 200 atau 100 V-Bucks gitu tapi tentu kalian harus menyelesaikannya secara penuh menjadikan Battle Pass ini pilihan yang bagus dan juga terbaik untuk para pemain dan juga developernya nah 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 meski terlihat saling menguntungkan sistem ini cukup dikritis oleh banyak pemain tentu saja tidak semua orang setuju dengan konsep Battle Pass banyak orang yang berpendapat bahwa ini menciptakan tekanan pada pemain untuk bermain lebih banyak ya menghabiskan waktu yang banyak dengan harga yang murah selain itu dalam beberapa kasus Battle Pass dapat memaksa pemain untuk menghabiskan lebih banyak uang daripada yang mereka harapkan seperti Battle Pass Dota 2 yang bisa sampai level yang gak masuk akal yang dimana ada seorang pangeran Arab menghabiskan 22 ribu dolar atau setara 340 juta untuk 54.813 level ya segitu 54 ribu gak masuk akal angka dari levelnya aja udah bisa beli nasi padang 2 bungkus sama minum lah satu ya kalau di tempat gue tapi ya meskipun hal ini terjadi Dota masih menjadi game MOBA eh Gaben gak pengen disebut MOBA dia tetep pengen disebut Dota 2 ya pokoknya Dota masih menjadi game yang cukup disintai sama para pemainnya karena ya Battle Pass yang kalian beli ini pun akan menjadi price pool pada The International setiap tahunnya jadi gimana menurut kalian apakah di setiap game butuh yang namanya Battle Pass untuk menunjang permainan kalian so ya kalau kalian suka dengan konten gue kali ini kalian bisa like and subscribe dan jika kalian punya pendapat apakah Battle Pass ini menguntungkan atau malah kayak merugikan kalian bisa komen di bawah kalau gitu gue belet angin it's just a better not a bad life peace out